Kisah Rasulullah dan perempuan tua yang membenci beliau Akhlak mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW patut jadi teladan umat manusia Beliau dipuji Allah SWT bukan karena fisik yang kuat seperti Nabi Musa SAW Bukan pula karena kedudukan seperti yang dimiliki Nabi Sulaiman SAW Tetapi Allah memuji beliau karena akhlak dan adabnya yang sangat agung sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur Dikisahkan dalam siroh Nabawiyah, seorang perempuan tua sedang melintasi gurun pasir membawa beban yang amat berat Nenek tua itu tampak kepayahan namun ia tetap berusaha membawa barang bawaannya dengan sekuat tenaga Tak lama kemudian seorang laki-laki muda datang menawarkan diri untuk membantu mengangkat bawaannya Maka perempuan tua itu menerima tawaran tersebut dengan senang hati Laki-laki itu pun mengangkat bawaannya kemudian mereka berjalan beriringan Ternyata perempuan tua ini mempunyai kebiasaan bercerita kepada orang lain Sehingga di tengah perjalanan ia pun bercerita mengenai banyak hal Laki-laki itu pun dengan sabar mendengarkan sambil tersenyum tanpa pernah membantahnya Setelah banyak bercerita, tiba-tiba nenek tua itu berkata kepada laki-laki tersebut Wahai anak muda, selama kita berjalan bersama, aku punya satu permintaan Jangan berbicara apapun tentang Muhammad Gara-gara Muhammad tidak ada lagi rasa damai dan aku sangat terganggu dengan pemikirannya Orang itu benar-benar membuatku sangat kesal Aku selalu mendengar nama dan reputasinya kemanapun aku pergi Dia dikenal berasal dari keluarga dan suku yang terpercaya Tapi tiba-tiba dia memecah belak orang-orang dengan mengatakan bahwa Tuhan itu satu Dia menyerumuskan orang yang lemah, orang miskin dan budak-budak Orang-orang itu berfikir mereka akan dapat menemukan kekayaan dan kebebasan dengan mengikuti jalannya Ia merusak anak-anak muda dengan memutar balikan kebenaran Ia meyakinkan mereka bahwa mereka kuat dan bahwa ada suatu tujuan yang bisa diraih Wahai anak muda, jangan sekali-kali berbicara tentang Muhammad Tak lama kemudian mereka sampai di tempat tujuan Laki-laki itu menurunkan barang bawaannya Perempuan tua itu menatapnya sambil tersenyum, penuh terima kasih Ketika laki-laki itu berbalik menjauh, perempuan itu menghentikannya Dan bertanya tentang nama anak muda itu Lalu laki-laki itu pun menjawab Akulah Muhammad bin Abdullah Betapa terkejutnya nenek tua itu mendengar jawaban yang baru saja didengarnya Perempuan itu pun terpaku memandangi Rasulullah SAW Pikiran nenek tua itu pun kembali teringat akan kata-katanya selama perjalanan Meskipun banyak jelaan yang telah dikatakannya Namun anak muda itu tidak pernah menginterupsinya dan tetap mendengarkannya Hingga kata-kata pun keluar dari mulut nenek tua itu Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya Nenek tua itu pun bersahadat memeluk Islam Begitulah kemuliaan akhlak baginda Rasulullah SAW Hanya dengan dua kata dari mulut beliau yang mulia Dan dibekali kerendahan hati, kesabaran, dan kewibawaan Seorang perempuan tua yang sebelumnya sangat membencinya Berbalik menjadi mencintainya dan memeluk Islam Betapa agungnya budi pekerti Rasulullah SAW Hanya dengan adab dan senyum Rasulullah SAW meluluhkan hati perempuan yang membencinya Semoga kisah ini menjadi ikhtibar bagi kita Untuk menadani akhlak beliau Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!